Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang udah kenal sama gue? Yaudah gak apa-apa Gak apa-apa, kalau belum kenal kenalin nama gue Ridwan Nama Twitternya Ridwan Remin Kalau nama aslinya Muhammad Ridwan Tapi kalau gak pengen ribet panggil Ridwan juga boleh Ini buat yang pake kerudung, kalau gak pengen ribet panggil sayang juga gak apa-apa Siapa yang cemburu? Lu suka sama dia? Pacarnya? Gak pantes Tapi bener loh, coba Mas umurnya berapa mas? 40 ya Bener, serius berapa umurnya? 32 Mbaknya berapa? Tuh Mbak 10 tahun lagi, dia udah mati Gak enak Beli nyari yang sepantaran aja Yang sepantaran Jangan yang ketuaan Buat yang belum tau, gue dari Bogor Jujur gue tuh sebenernya males kalo main ke Jakarta ya Apalagi kalo harus ngelewatin tol dalam kota tuh Karena macetnya itu bikin gue kesel Bikin gue apal nama-nama mobil mewah yang gak mampu gue beli kan kesel ya Karena gue pernah kena macet gitu, di taksi kena macet Gue nyanyo ke kiri, wih Camry Nyanyo ke kanan, wih Mercy Nyanyo ke depan, wih Menteri Pantesan macet Di Jakarta begitu ya Menteri lewat macet, pejabat lewat macet Beda sama di Bogor Bogor mah gak ada Menteri juga ada macet Menteri gak ada angkot, pejibun di Bogor Tapi gue seneng karena di Jakarta ini anak mudanya cantik-cantik, ganteng-ganteng Tapi norah-nora Temen-temen gue banyak anak Jakarta, anak tanabang Itu norah-nora banget, nyebut merek aja merek Kan baju lu bagus merek apaan? Merek Merek mah di pinggir jalan Ngorah Udah gitu Kayak ini Rambutnya juga sekepala diwarna-warnain Iya mending kalo cocok Kadang ada yang gak cocok kayak temen gue Cewe warna kulitnya hitam gelap, rambutnya kuning terang Kata gue itu kulit sama rambut gak matching amat Kata dia gak apa-apa wan biar glow in the dark Sekalian aja lu warnin ijo stabilo Biar sama norahnya kayak rompi satpam Sebel gue Tapi sekarang lagi bulan Ramadan pada puasa semua? Kayaknya semangat banget nih Sahurnya jam 3 tadi ya Bener apa ada puasa? Ya Yang non muslim ada? Gak ada Oh dia mah berhalanya dia mah Gak cocok nyembah disembah Gak cocok Bulan puasa ini jujur ya adalah bulan yang paling gue kangenin gitu dari semua bulan yang ada Ada 3 hal yang bikin gue kangen banget sama bulan puasa Yang pertama tuh ajan maghrib Yang kedua ajan maghrib lagi gitu Yang ketiga lebaran Jadi gue selama sebulan tuh gak kangen puasa ya gue cuman kangen makan kolak sama oper ayam Cuma kalo lagi bulan puasa tuh enak ya Kalo kita belanja gitu suka banyak promo-promo produk ya kan Kayak ada tuh kemarin promo misalnya lu beli barang apa nanti dapet gratisan barang apa Kayak misalnya lu beli sepeda gunung gratis helm Beli motor gratis helm Beli mobil gratis helm lagi gitu ya Ya kan mobilnya formulawan pake helm Tapi itu promo yang nyambung kadang ada promo yang gak nyambung Kayak kemarin tuh gue beli kipas angin Dalam masa promo tuh dapet gratisan Gratisannya apa antena TV Kan gak nyambung ya emang kipas angin pake antena Kalo pake kan jadinya ribet nanti gue tiap nyalain kipas angin di rumah ada Tadi gue teriak Ah antenanya puterin Anginnya rinyak mukanya lu rinyak Kaliannya dari mana sih? Dari tadi? Wah kalian jendaka sekali ya Luar biasa loh kalian Tapi yang sebelah sini Yang tadi yang ngeliat di kinstri mana itu yang kecamata? Beneran bukan laki Laki teriaknya gak gitu tau Beneran Kacamatanya bisa dibuka bentar gak? Boleh gak? Kamu tuh kalo gak pake Eh gak pake kacamata aja udah ganteng sebenernya Beneran gak pake kacamata aja udah ganteng Mau lebih ganteng gak? Coba gak usah pake apa-apa deh Ganteng mas Paling pulang babak belur Bulan puasa tuh yang gue kangenin juga lagu-lagu religinya ya Ada yang inget ben-ben yang bikin lagu religi? Siapa aja? Ungu Ungu wali ya Ungu yang mana lagunya? Gigi? Gigi yang mana tuh? Gigi yang taring apa yang mana tuh? Gue taunya yang ungu Yang terkenal tuh yang apa ya? Andai ku tau Di pinggir kali Kok gitu ya? Oh yang keren tuh ini Hadad Alwi Tau? Tau? Alhamdulillah kalian ternyata beriman ya Yang suka tuh lagu apa? Hadad Alwi Lu lincah banget sempak lu baru apa? Lincah banget jadi orang Kalo gue sukanya Hadad Alwi tuh yang judulnya yang Yatoiba Tau ya? Yang Yatoiba Yatoiba Kenapa gak pulang-pulang Enak itu gue kalo dengerin ada orang nyanyi itu ya hati jadi tenang gitu Tinggul jadi goyang Sama duit jadi abis nyer mulu D momento Zaman Enak Zangan